bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware mereka minta tebukan ada 8 juta dolar tapi intinya mau itu malfungsi mau itu sangat masalah utamanya ada pada ketidak kecakapan cyber security jangan sampai ada ada celana keamanan baru tidak sempat ditutup lalu bisa deksploitasi itu akan menyebabkan softwarenya bisa diambil alih dan melakukan banyak hal yang merugikan PDN dan merugikan Indonesia kamis 20 Juni lalu pusat data nasional diretas hampir seminggu sejumlah hal yang publik kena imbas imigrasi menjadi salah satu sektor yang merasakan dampaknya antrian mengular hingga cuitan dan keluar di medsos berkembaran belakangan pemerintah melalui kementerian kominfo menyebut ada serangan siber di pusat data nasional sementara di Surabaya terlepas dari sementara atau permanen publik mempertanyakan keamanan sistem pusat data pemerintah benarkah pertanyaan kamis lalu yang berdampak pada 282 instansi layanan publik tingkat pusat dan daerah hanya semata hasil karya orang yang tak bermarwah atau benar ada faktor lain yang membuat sistem data kita begitu rentan dan minim pengamanan inilah satu menjadi doporum pusat data diretas publik was-was Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyampaikan akan menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait gangguan sistem pusat data nasional atau PDN yang terjadi sejak Kamis 20 Juni lalu jika dalam penyelidikan ditemukan bukti-bukti maka akan dilanjutkan dengan cara hukum nanti apabila ditemukan maka kemudian peristiwa bedanya proses oleh oleh polisnya Hai Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Tiadi mengatakan gangguan pada sistem pusat data nasional terjadi akibat serangan petas atau hacker menggunakan virus bahkan penyerang meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 129 miliar rupiah Pertanggung jawab siapa jadinya ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait ya emang selama itu payah sistemnya bisa bonggul juga emang lalu bagaimana Pak seluruh gitu Pak tidak akan lalu bagaimana memulihkan ya tunggu aja ini lagi lagi di ini ini pusat layanan untuk publik udah bisa tetapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya apakah dijamin Pak kita harus jaga sebelumnya gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak pada layanan keimigrasian di seluruh Indonesia pada Kamis hingga Jumat pekan lalu akibatnya antrean pemeriksaan imigrasi di sejumlah bandara pun mengular dan dikeluhkan oleh warga net di media sosial Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta investigasi terhadap gangguan server PDN terus dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang ya yang tambahkan kita itu ke mengembalikan apa istilahnya menormalkan keadaan dan alhamdulillah sekarang sudah normal nah nah sebabnya apa terjadi penurunan ini itu sedang dilakukan oleh via kominfo dan juga oleh BSSN dan dari via keamanan sedang mencari sepatnya PDN merupakan proyek percepatan transformasi digital yang rencananya akan menyatukan lebih dari 27.000 situs website dan server pemerintah PDN terintegrasi lewat kehadiran pusat data di 3 atau 4 lokasi berbeda dengan kapasitas 43.000 kor atau 72 petabyte PDN mempunyai tujuan penting mengakselerasi dan meningkatkan keamanan data digital pemerintah dalam rangka pembuatan satu data Indonesia tapi jika pusat data nasional bisa diretas apakah berlebihan jika publik merasa was-was pusat data diretas publik was-was itulah tema satu media volume malam ini telah hadir di studio Januar Nugro praktisi kebijakan publik malam Mas Januar ada Ruby Alamsyah ahli digital forensik malam ada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nesar Patria malam Pak Nesar kemudian ada Suleman Pontoh Kepala Bais 2011-2013 dan Mas Pratama Persada Ahli Keamanan Saber malam Mas Pratama kami juga sedang menunggu kehadiran anggota Komis 1 DPR Mas Sukamta oke saya kembali ke Pak Wamen Nesar Patria ini salah satu program unggulan dari Presiden Jokowi kenapa bisa kena retas kemudian ini pertanyaan yang agak sulit sebetulnya kenapa bisa kena retas ya yang jelas ini insiden terjadi menyerang di pusat data nasional sementara jadi sebelum kita punya PDN yang permanen kita buat pusat data nasional sementara ada dua satu di Jakarta satu lagi di Surabaya nah yang terjadi ini adalah di PDNS Surabaya diserang tanggal 20 Juni diketahui sekitar pukul 4 pagi gitu ada gangguan layanan di sejumlah tenan yang data-datanya itu menggunakan PDNS nah dari sana kita ketahui berdasarkan penelusuran ternyata diserang oleh virus yang namanya branchipper dia varian dari logbit 3.0 yang sudah dimodifikasi itu menurut penelusuran yang kemudian di dapat oleh tim yang bekerja untuk menelisik apa penyebab gangguan ini nah setelah itu kita buat langkah-langkah mitigasi antara lain tentu saja layanan publik yang paling utama itu coba dipulihkan dan martian dibuat kembali jadi normal dengan melakukan migrasi data-data yang berhasil di backup sehingga beberapa layanan publik itu bisa berjalan kembali misalnya yang sangat terdampak di imigrasi pada waktu itu lalu kita juga mendapat laporan dari sejumlah instansi yang lain kalau ada layanan yang terganggu tetapi yang paling mencolok saat itu adalah yang di imigrasi sempat terganggu lebih dari 3 jam gitu namun kemudian pelan-pelan bisa dipulihkan nah sekarang ini proses pemulihan terus berjalan pemulihan namanya menormalkan kembali gitu ya tentu saja server ataupun data center yang diserang oleh malware yang namanya ransomware ini ini dia mengenkripsi semua data-data yang ada di sana file bukan cuma file tapi juga ruang server keseluruhan itu tidak bisa diakses sehingga harus lakukan langkah-langkah untuk menangani virus yang kita sebut sebagai ransomware ini lagi berjalan dan saat ini pelan-pelan prosesnya berlangsung ya dan sejumlah layanan mudah-mudahan segera bisa kembali normal dari hasil penyelidikan sementara ini bermotif ekonomi atau ada motif lain? kalau kita lihat motifnya ekonomi ya karena dia minta tebusan ya dia jelas menyebutkan dan sudah disampaikan juga dalam beberapa keterangan ya yang diberikan oleh baik BSSN maupun oleh Kominfo dan juga Telkom Sigma ya sebagai penyelenggara dari PDNS 2 tebusan diminta 8 juta USD atau sekitar 131 miliar artinya pemerintah home tidak akan mengikuti keinginan dari pihak yang meminta tebusan? sementara ini enggak kita coba normalkan situasinya normalkan situasi dan sekarang sudah pulih semua? belum, belum pulih sepenuhnya tetapi yang langsung berkaitan dengan layanan publik kita coba pulihkan karena itu yang prioritas oke, kalau dalam konteks siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peretasan yang terjadi pada PDNS itu? ya tanggung jawabnya mungkin bertingkat ya bertingkat? ya selain yang mengelola PDNS ya usernya juga saya kira para tenant karena ruang digital ini kan dia saling berhubungan ya saling berhubungan dan virus itu bisa masuk dari mana saja gitu dan pada umumnya virus masuk lewat endpoint kan lewat user nah ini lagi kita telisik karena temuan sementara itu terjadi di salah satu tenan ya salah satu tenan itu ada loophole lah sehingga virus ini bisa masuk oke, baik mas Ruby Alamsyah seberapa sulit mengidentifikasi siapa sebutnya pelaku yang melakukan peretasan itu dari sisi digital forensik oke, jadi kalau pelakunya sudah confirm yaitu si brand shiver brand shiver ataupun nama-nama ransomware ini juga merupakan sebuah nama organisasi tim kejahatan cyber yang terorganisir nah kebetulan yang baru ini namanya brand shiver sudah pasti mereka tapi siapa aktor-aktor di belakang mereka itu biasanya mengungkapnya nanti agak lama dan itu biasanya mengungkap FBI bareng-bareng dengan Interpol dan pihak penegak hukum internasional lainnya nah tapi ransomware itu mustinya target utamanya bukan mengidentifikasi pelakunya atau mengejar pelakunya karena dampak yang terjadi setelah adanya ransomware ini sistem dan data itu disandera sama pelaku disandera sama pelaku dan untuk menormalkan mempulihkan kembali pelaku minta tebusan nah jadi penyanderaan inilah yang fokusnya disitu apakah kita punya persiapan yang proper kita dapat merekukan recovery dengan cepat nah yang menariknya kalau ransomware si brand shiver ini kalau saya amati dari minggu lalu dua hari sebelum kejadian di PDNS itu sudah ada satu korban lainnya dan menariknya korban lainnya itu hanya diminta 150 ribu dolar komparasi dengan PDNS yang diminta 8 juta dolar kebayang seberapa besar kualitas maupun kuantitas yang dimiliki PDNS dibandingkan korban yang lainnya hanya 150 ribu dolar nah jadi kekhawatiran kita disitu tuh biasanya permintaan jumlah nilai tebusan itu korelasinya dengan kualitas dan kuantitas data nah yang disandera nah itulah jadi kita concern ini apalagi sudah diinfokan saat ini kompem sekitar 282 instansi pemerintah gitu kan yang terhubung di PDNS yang terdampak nah kita merasa bahwa kejadian kali ini cyber security incident kali ini sangat luar biasa sangat luar biasa makanya saya tidak apa tidak heran tiba-tiba Kak Polri sejak hari minggu lalu sudah menyatakan bahwa Polri masuk dan mau mencari tindak pidana di kasus ini feeling saya mustinya pernyataan itu bukan mencari pertasnya bukan mengidentifikasi pertasnya tapi mencari tindak pidana kenapa ini bisa terjadi karena dampaknya sangat luar biasa besar oke baik Pak Suleman Ponto kalau dari sudut pandang intelijen ini memang apa yang terjadi sebetulnya kecolongan atau memang ada kelengan dari sistem kalau kita jadi kalau lihat begitu kalau mereka memang pekerjaannya begitu hacker nah kita hanya yang harus tahu diri sekuat mana kita mempertahankan itu itulah sebabnya waktu saya menjabat karena kita tahu dimana kemampuan saya mempertahankan kalau diserang apa yang saya lakukan data itu saya putus dengan signal jadi gak akan ibaratnya saya masukkan di dalam air nanti kalau butuh baru kita pakai sehingga di meja saya selalu ada dua komputer komputer nanti yang intern komputer yang berhubungan dengan dunia luar karena kita tahu kelemahan kita itu adalah ketika mempertahankan diri itu paling lemah sehingga data yang betul-betul rahasia itu kita kurung dia gak bisa keluar nanti kalau butuh baru diambil yang jadi ada tiga data kan rahasia confidence terbuka nah yang terbuka itu yang keluar kalau ambil terambillah kalau confidence ada kalanya satu kita bikin satu yang bener 500 gak bener jadi kalau pun ada itu banyak gak benernya kalau pun ada nrp nama segala macam ya itu hanya nama-namahan nrp nrp-an jadi kita gak tahu itu tapi kalau pun kalau bahis masih seperti saya dulu pasti yang data sangat rahasia itu tidak mungkin keluar tidak mungkin keluar kalau masih seperti dulu ya kenapa? karena tidak mungkin dia mau mengundara bagaimana sistemnya diputus tidak ada sistem masuk ke situ jadi tidak mungkin sehingga kalau pun ada nah kalau sekarang kalau pun ada itu bisa memang data terbuka yang dapatnya dari open resources dan yang memang itu belum belum tentu benar jadi kalau tidak apa ya ambillah tapi itu belum tentu benar belum tentu benar datanya jadi faktanya memang terjadi ya ya faktanya terjadi Anda kalau lihat dari penjelasan tadi ini semata-mata sistem yang lemah atau memang ada faktor human error sih? ya yang pertama sistemnya lemah lah apa pusat data nasional yang harusnya standarnya tier 4 data center gitu yang uptime nya itu adalah 99,995% maksimal 1 tahun hanya 4 jam dan time nya gitu harus ada redundansi ini kan gak ada artinya apa? harusnya kalau server utamanya di retas ada server backup yang akan live less than 1 hours gitu ini kan ternyata gak ada gitu dan mungkin tadi saya sedikit menuruskan apa ini sama Pak Wamin gitu bahwa sebenarnya bukan pemulihan secara bertahap ini karena data yang saat ini ada di PDN sama sekali gak bisa di recover belum bisa di recover gak bisa dong karena dia sudah tersandu sudah terencrypt jadi rusak sama sekali ini jadi yang ter-recover saat ini yang kita lihat di media bahwa imigrasi kemudian LKPP kemudian beberapa institusi bisa karena mereka punya data backup sendiri di tempat instansinya mereka masing-masing sehingga mereka bisa meng-livekan lagi data tersebut jadi bukan dari PDN sistem di PDN ini masih rusak sampai saat ini gitu gak tau sampai kapan karena enkripsi yang dilakukan oleh si lockbit turunannya brand shipper ini belum pernah ada yang berhasil melakukan dekripsi gitu kecuali bayar jadi masalah adalah bayar juga belum tentu dapat key nya untuk membuka karena kalau kita bayar kemudian kita salah orang bukanya kita dikasih key nya kita mulai dimintain duit lagi apalagi membayarnya pakai uang kripto kita gak bisa tracking gak bisa tracing kemana itu bayarnya gitu jadi bayar bukan option gitu nah kemudian juga apa tadi kita ditanya masalah yang salah siapa kalau menurut saya maaf ya Pak wamen ya gitu tenan itu sebenarnya dikorban gitu dia bukan salah dong ini gak akan terjadi kalau misalkan Telkom Sigma itu membuat sistem backup yang bener membuat data center yang bener sehingga apa yang terjadi kalau misalkan sistem utamanya ancur berantakan masih ada backupnya nih kalau sekarang kan gak ada di sisi lain adalah semua kementerian lembaga instansi pemerintah itu gak boleh sekarang itu punya server sendiri di instansi masing-masing ada regulasinya ada aturan hukumnya itu semuanya harus terpusat ke pusat data nasional nah ketika semuanya dipaksa untuk terpusat ke pusat data nasional ternyata kan gak kuat-kuat amat ini gitu oleh karena itu tadi saya setuju tuh bahwa ini harus diusut ini harus diinvestigasi ini dimana nih kesalahannya apakah bener memang gak ada pengadaan DRC data recovery center ataukah memang ada pengadaan DRC tapi tidak diadakan gitu apakah sistem pengamanannya itu ternyata tidak sesuai dengan standar gitu karena harganya mungkin gak sesuai dengan apa harga sebenarnya nah kita gak tahu tuh makanya harus diusut karena dampaknya sangat luar biasa besarnya ini oke mas januar nugro di lini X anda pernah membuka spekulasi bahwa ada faktor human error sejauh mana sebenarnya data-data yang anda miliki tapi jawabannya setelah jeda berikut ini terima kasih 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 kebijakan mas insiden ini seharusnya mas preventable preventable bisa dihindari sangat satu server kok ya pakai windows di jaman seperti sekarang ini nomor satu itu dua DRC sudah disampaikan di masalah di perkara segede ini tidak ada DRC itu menurut saya itu unacceptable itu baru dua itu mas kita tidak punya protokol ketika ada insiden dideteksi seperti apa patch update dan lain-lain yang saya mau bilang begini transformasi digital yang didorong oleh pemerintah sebagai sebuah arah kebijakan itu bener tetapi mesti detil kita mau bicara dan kalau ini prioritas nasional ya perlakukan sebagai prioritas menurut saya yang terjadi bukan begitu diomongkan sebagai prioritas nasional tetapi tindakannya tidak seperti apa sumber daya manusia ini masalah paling awal itu mas bahkan yang kemarin tadi disampaikan tadi misalnya bagaimana kita membangun GovTech itu karena kita mau mencari manusia-manusia digital talent yang bagus kalau kita punya digital talent yang bagus kemarin itu tidak akan terjadi mas mulai dari yang sangat awal tadi jadi kalau saya ke depan tadi ini sekarang kita terima saja faktanya data itu tidak akan bisa dipulihkan setuju data dienkripsi tidak akan bisa dipulihkan sudah kecuali kita bayar itu pun belum tentu dapat ya kan mas jadi sudah yang kita pulihkan itu kan layanan publiknya tetapi insiden data yang bocor selama ini apa pernah ditangani secara serius itu pertanyaan saya masih ingat biorka tahun lalu ya kan biorka kemarin itu baik diam-diam saja setelah itu tidak ada lagi cerita kalau data safe net ini saya rujuk ya mas ya dari tahun 2022 sampai 2024 itu 113 indikasi 113 insiden kebocoran data dari 2 tahun nah maksud saya balik lagi ketika memang kita memang punya niat membangun transformasi digital yang benar kita memang mesti serius pemerintah oke jadi mumpung ada teman saya ini bukan karena pertemanan kuliah dulu sama-sama di Inggris tapi saya malah mendorong teman-teman di DPR membuat pansus serius karena ini masalah serius ini mas oke data warga negara mas data warga negara ini yang hilang ini yang entah ada yang sudah diapakan itu oke ini serius dan ketika tadi pendekatannya bukan pendekatan kemudian polisi mencari tahu eh siapa kemudian dikejar bukan bukan itu karena sudah disampaikan kan ini para pakar semua tadi kan gimana anda mau mencari siapa yang ngeklik executable file apakah ada yang salah menurut saya yang salah menurut saya yang salah adalah yang ngeyel di servernya masangnya Windows yang tidak membangun di RC itu yang harusnya dimasalahkan oke baik baik Mas Sukamta Mas Januar mengusulkan pendekatannya politik membentuk pansus bagaimana komisi satu merespon itu ya satu yang pertama memang saya melihat ini tragedi nasional sebetulnya tragedi nasional karena ini data menyangkut lebih dari 100 instansi pemerintah kalau di negara tetangga data ini itu a matter of national security mas jadi ini tentang national security apalagi instansi yang terlibat itu instansi-instansi super super duper penting gitu bahkan ada instansi yang terkait dengan keamanan ikut gitu itu jadi ini sebetulnya masalah keamanan nasional nah saya berharap ada sense of urgency dari top to bottom ya pak presiden urusan judi online membuat satgas nah saya berharap pak presiden itu juga membuat suasana ada urgensi saya ngeliat kemarin para pimpinan yang seharusnya bertanggung jawab itu di depan media masih bisa ketawa-ketawa menurut saya itu bukan gesture yang bagus ya BSSN mengatakan bahwa 55% data yang bocor itu dari instansi pemerintah itu saya kira pola dan petanya itu sudah ketahuan sebetulnya tetapi dua instansi yang paling bertanggung jawab ini seolah-olah saya baca dari gesture dan statement itu selesai dengan mengatakan saya sudah beritahukan bahwa akan ada serangan bahwa ada ini dan itu gitu loh menurut saya ini gak selesai begini ini persoalan security nasional memang sangat bagus kalau disikapi dengan serius apalagi setingkat pansus memang yang sudah terjadi tidak akan bisa boleh tetapi ini kan kita tidak boleh secara nasional mengatakan oh gak bisa pulih ya sudah lah gak boleh begitu dong tragedi sebesar ini tidak ada orang yang menyatakan bertanggung jawab di negeri Indonesia negeri hukum jangan sampai nanti yang terkena paling berat itu petugas lapangan oke karena selama ini kan tradisinya begitu mas Budiman jadi ini persoalan yang sangat-sangat serius sekali apalagi kalau dilihat mungkin kalau di dunia hacker saya mungkin punya pertanyaan kepada Pak Ponto ini ransomware people ini itu first hand people atau sebetulnya dia proxy people ya oke kalau itu proxy siapa itu menurut saya instansi pemerintah kita wajib menemukan aktor yang sesungguhnya oke baik dan apa motifnya kita semua lihat perkembangan dari ketua BSSN sore tadi yang memberikan jumpa per soal perkembangan soal peratasan PDN data center tersebut sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong Jakarta dan juga demikian juga yang dibatang jadi memang kita melihat itu supaya jangan sampai maluarnya ini atau orang semuarnya ini memulai ke tempat atau ke sistem yang lain oke Mas Pratama ya cukup langkah antisipasi dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Insar Siburian tadi ya gak cukup lah gitu yang dilakukan udah cukup baik gitu memutus apa koneksi supaya gak merembet langkah selanjutnya adalah sebenarnya menemukan nih dimana celah keamanan yang terjadi sehingga terjadi peratasan tersebut karena apa hacker itu biasanya begitu dia melakukan peratasan dia suka nyimpen backdoor diumpet tentu di server mana di komputer mana gitu yang suatu saat nanti dia bisa dirankan lagi bisa dipakai untuk pintu masuk lagi gitu nah kemudian yang berikutnya adalah menurut saya pemulihan sistem yang saat ini down itu harus segera dilakukan dengan cara apa dengan cara meminta kalau diantara 200 sekarang berapa? 280-an ya gitu instansi pemerintah tersebut mereka punya data backup di komputernya masing-masing walaupun itu sebenarnya juga gak diperbolehkan karena mereka harus dipaksa untuk terpesat ke satu tempat kan ya gitu nah kalau mereka masih punya artinya apa? dibantu mereka untuk mengonline-kan lagi seperti imigrasi karena dia punya backup sendiri dia bisa mengonline-kan sistemnya gitu kalau gak terganggu nih pasti ini ada 200 lebih instansi pemerintah layanan masyarakat terganggu yang itu akibatnya adalah menyengsarakan masyarakat gitu karena kita sekarang dipaksa semuanya untuk online sistem pemerintahan pemerintahan elektronik semua lainnya dibikin online gitu ya kan kita dipaksa menjadi cashless society kita dipaksa semuanya membayar pakai kursus tapi gak siap kita tapi belum siap untuk melakukan itu gitu nah ini ini harus jadi antisipasi ya tadi Pak Kamten setuju ini harus ditindak lanjutnya gitu ini harus ada baik gimana Pak Wamen merespon tadi pendekatan politis melalui Pansus juga pendekatan investigasi melalui forensik gimana Pak Wamen lihat ya saya tidak masuk orang-orang politisnya ya oke maksudnya kalau ada inisiatif buat Pansus silahkan itu kewenangan DPR ya tapi di Kominfo sendiri kita fokus nih fokus kepada layanan publik yang terganggu gitu dan ini bagaimana mengatasinya perdebatan memang panjang dan saya kira pendekatannya juga harus cukup sistematis gitu ya mana yang taktikal mana yang strategis ada langkah yang jangka kapan ini akan bisa selesai atau pulih semua secepatnya kalau kita buat timeline ya paling tidak layanan publik ini bisa kita selesaikan kurang dari satu bulan lah kurang dari satu bulan layanan publik yang terganggu ya tetapi tentu saja data seperti yang sudah disebutkan oleh Mas pertama tadi itu ya betul itu di encrypted oleh hackernya data itu udah disandra lah bahasa awamnya begitu data itu udah disandra memang bukan pemulihan maksudnya data itu bisa dipulihkan Mas terutama tetapi pemulihan layanan maksud kami gitu ya pemulihan layanan jadi data-data yang ada di backup server soal macam itu coba di up lagi gitu loh sehingga dia bisa digunakan kembali oleh publik seperti sedia kalah yang ini kita sebut dia kembali normal oke ada arahan khusus dari Presiden Jokowi untuk kapan ini harus dipulihkan layanan publik? secepatnya perintahnya ya secepatnya gitu ya tentu saja karena serangan ini masih dalam proses identifikasi gitu ya dari mana dia masuk dan lain sebagainya dan yang terdampak ke mana saja karena ada 282 tenan tadi itu kita coba identifikasi juga jadi dari sekian itu ada sekitar lebih dari 40 kelihatannya oke tidak terlalu terdampak gitu karena ada backupnya cukup kuat yang lainnya kita lihat seberapa jauh dia masuk jadi kita lagi mengukur nih impact yang dihasilkan oleh serangan siber ini terhadap layanan publik yang langsung karena ada juga yang layanan sifatnya apa lebih ke internal gitu ya gak langsung ke publik gitu ya sistem administrasi dan lain sebagainya jadi prioritas kita adalah layanan publik yang sampai masyarakat terganggu dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital itu tergandu itu yang kita kita coba atasi baik ada ketidaksiapan sistem lalu bagaimana kemudian nasib dari transformasi digital yang menjadi andalan dari pemerintahan Presiden Jokowi setelah jeda berikut ini Masih bersama saya Budiman Tantorjo di satu meja The Forum Pak Suleman Pontoh Yes Jadi gimana ketika pusat data ini kemudian diretas ada ketidaksiapan sistem lalu dalam pandangan intelijen soal transformasi digital kita akan jadi seperti apa Pak Suleman ya itulah Pak resiko jadi memang tadi seperti tadi kita melanggar ilmu alam ilmu alam bilang jangan taruh telur dalam satu keranjang lah kita kumpulin semua jadi satu keranjang ya ini jadinya jadi tidak perlu kesat data itu ya servernya jadikan satu begitu satu kena kena semua sekian banyak coba itu tidak dijadikan satu terbagi-bagi itu akan sulit bagi peretas sulit yang mempertahankan nanti kalau bocor siapa yang bodoh lah kalau sekarang kan semua merasa pinter karena dijadikan satu tapi kan maksudnya baik kan sebetulnya untuk ada pusat data semuanya bisa saling ya menurut siapa baik kan belum tentu interoperability itu saya sendiri ini sendiri ini sendiri dikonek itu bagus tapi kalau ini dijadikan satu satu meja satu kena di tengah habis kan itu sudah diingatkan jangan taruh telur dalam satu meja eh dalam satu basket oke nah ini kita jadikan itu oke baik mas rugi jadi gimana kalau anda lihat dengan pengalaman di kasus PDN kelihatannya ada tidak siap apapun apakah transformasi digitalnya masih berjalan sesuai dengan roadmapnya ya logikanya roadmap itu sudah dibuat PDN itu sudah dikaji dari awal segala macam mustinya penerapan tadi konsep PDN untuk menyatukan itu sebenarnya gak ada yang salah gak ada yang salah segmentasi antar instansi itu walaupun di satu tempat bisa dilakukan secara teknis itu dan di banyak layer bisa dilakukan AIT itu kan layernya ada sampai tujuh gitu di berbagai macam layer itu bisa dilakukan segmentasi walaupun di satu tempat jadi yang satu kena yang lain bisa masih aman-aman aja nah berarti ini sudah jelas walaupun pembuatan PDN sekelas nasional ini dan dilakukan oleh PT sebuah PT yang biasanya apa berpengalaman di bidang data center ini menariknya adalah mereka gak siap untuk menyiapkan hal-hal detail seperti ini itu konsep konsep dasar segmentasi di layer tiga segmentasi di layer tujuhnya itu konsep dasar yang bisa dilakukan jadi PDN gak ada yang salah dengan konsepnya tapi implementasinya implementasinya yang salah implementasinya saking ambura dulunya segampang ini si ransomware bisa masuk dan tersebar luas dari pengalaman kami selama ini apa mengatasi klien-klien yang kena ransomware kita gak pernah membuat klien membayar dan kita bisa melakukan negosiasi dengan pelaku plus juga melakukan recovery dengan aman tanpa terekspos kemanapun kasus tersebut nah satu lagi yang salah dari laksana ini entah itu outsourcenya entah itu kominfonya adalah terkesan mereka gak siap gak tau ini barang ransomware itu apa harus bagaimana lalu apa namanya gak gak hanya digital forensik teknik negosiasi aja mereka gak ada yang ngerti teknik negosiasi gak teknik negosiasi aja gak ada yang mengerti kalau saya perhatikan dari kasus ini kebetulan kasus ransomware ini cukup banyak bisa dianalisa dari sumber-sumber tertentu kalau kita yang teliti apa biasa di bidang itu ya ini bisa jadi besok atau ulsa ada kejadian yang lebih penting lagi akan kejadian ransomware tidak ditangani dengan oke baik mas januar anda kan ikut yang mendesain perpres satu data satu data ini betul kuah konsepnya yang memang tadi Ruby mengatakan gak ada masalah implementasinya problematik atau gimana gini di dalam perpres satu data itu yang mesti dipenuhi adalah syarat interoperabilitas jadi dalam perpres satu data itu bukan semua data dijadikan satu tidak oke jadi misalnya saya kementerian sosial ini kementerian dalam negeri Dukcapil disana kepolisian gitu ya masing-masing punya data karena mereka adalah produsen data mereka punya wali data tapi kebutuhan data itu bisa saling mengakses lewat API misalnya DTKS data terpadu kesejahteraan sosial yang dijadikan basis untuk pemberian bansos misalnya itu kan subset dari data NIK yaitu mereka yang 40% termiskin ya kan itu bukan berarti data NIK nya dikopi dipindah ke Kemensos itu bukan atau misalnya penerima PBI dari BPJS Kesehatan itu bukan berarti data kemiskinan yang ada di Kemensos dikopi dibawa ke BPJS tidak tetapi akses data oke jadi maka ada istilah kemadanan dan lain-lain tapi saya tahu memang seiring waktu ini berjalan kemudian kan perpresnya tidak hanya satu data mas ada perpres satu peta ada perpres SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kemudian semakin waktu kesini kita semakin menyadari perlunya SPBE versi 2 atau bagaimana SPBE itu diimplementasikan maka sekarang muncul GovTech itu dimana di dalamnya ada PDN ini kan nah tetapi kalau kita memang mengikuti prinsip governance yang benar kan mestinya sudah diomongkan tadi kan PDN dia tidak berarti ada di situ semua tidak begitu kita mesti siap dengan DRC menurut saya menurut saya ke depan mas tadi kita bicara tentang informasi digital ekonomi digital di Indonesia itu tumbuh pesat sekali tapi bukan pemerintah istimewa pemerintah itu kedodoran di banyak hal pertama adalah tentang peta jalan dan strategi kita itu perlu single digital roadmap itu yang kita perlu single itu emang sekarang ada berapa? saya gak tau mas saya gak tau tapi yang jelas kejadian ini sudah menunjukkan bahwa masing-masing instansi istilah saya copy tadi gagap gak siap lalu tiga GRC governance risk mesti dihitungani dan C compliance kalau kita gak punya tiga itu omongan transformasi digital itu hanya akan jadi jargon diomongkan para pejabat tetapi di tingkat operasional gak paham gak paham menurut saya baik lagi mas the devil is always in the devil kita mesti mau menerjemahkan cita-cita Indonesia emas lewat transformasi digital konkret konkret sekali jadi kalau DPR saya dorong tadi saya memang openly mendorong pansus itu pemerintah pak presiden yang namanya yang menangani transformasi digital ini memang langsung harusnya dikoordinasi karena kalau tidak mas ya seperti ini kemudian saling tunjuk menunjuk saya setuju insiden ini tidak akan yang terakhir tidak akan yang terakhir biorka kemarin sudah memberitahu kita sudah dan sekarang terjadi lagi saya tidak yakin kalau kita tetap seperti ini ini akan terjadi lagi oke baik mas kamta ini ada kegagapan ketidaksiapan lalu menurut pandangan anda sebagai apa anggota DPR di apa komisi satu transformasi digital seperti apa yang harus dipersiapkan betul agar tidak terjadi model-model seperti sekarang ya memang kalau kita lihat dari kasus ini ya ini sistem kelihatannya memang kelemahannya terekspos dengan sangat brutal sekali sangat brutal nah ini harus dibenahi dengan sangat serius nah yang tidak kalah penting saya kira tim Telkom Kominfo BSSN harus mengakui bahwa ini tidak bisa mengatasi ransomware artinya harus berani bertanggung jawab dan mengevaluasi sistem keamanannya satu kedua sistem keamanan nanti bisa dibagi di dalam beberapa bagian server data di kementerian lembaga ya karena satu celah yang lemah itu akan jadi pintu masuk nah terus pemerintah juga perlu membuat metode deteksi ransomware dengan teknologi endpoint modern ya dan seterusnya lah secara teknis ya bagaimana membuat sistem yang lebih kuat terus yang ketiga saya kira PDN juga harus membuat sistem keamanan yang bisa melindungi master boot recordnya nanti terus yang berikutnya koordinasi antar lembaga pemerintahan jadi Kominfo BSSN mungkin juga tim Cyber Polri ayolah kita humble semuanya untuk kita demi keamanan nasional duduk bareng kita sharing responsibility kemudian cari yang terbaik siapa yang menjadi pelaksana siapa yang menjadi pengawas jangan saling rebutan tapi ketika ada masalah saling lempar-lemparan oke terus berikutnya yang tidak kalah penting saya kira sistem pengawasan di undang-undang PDP itu sudah jelas ada badan pengawas yang punya tanggung jawab responsibility mengawasi dan seterusnya dalam kasus ini jelas Kominfo gak bisa mengawasi dirinya sendiri dia gak bisa negur dirinya sendiri dia juga saya yakin gak bisa negur kementerian lain kok nah berikan pengawas itu kepada badan pengawas sesuai undang-undang undang-undang PDP turunannya segera dibuat dan diresmikan sehingga badan pengelola data itu ada yang mengawasi secara independen sudah lah Kominfo gak usah minta jadi pengawas sudah jelas ini jadi pelaksana jadi pengawas itu menurut saya tidak berhasil dengan baik oke baik Pak Wamen silahkan merespon terutama nasib PD dan transform digital setelah kejadian seperti ini saya kira kita jangan kalah oleh serangan ini ya jadi transformasi digital ini kan agenda bangsa ini agenda bangsa jadi kalau kita kemudian gagal serangan ini lalu menyalahkan buat transformasi digital kita ambur adul kita kemudian jelek sekali terus tafsirnya apa Pak? apa? tafsirnya apa ini kalau tidak ambur adul? kalau tidak jelek tafsirnya apa ini? ini kan insiden Pak insiden itu by design atau sekedar oh saya terantuk batu jatuh gak by design dong namanya juga insiden gak biasa dong insiden itu insiden itu gak by design kalau anda diserang musuh kita tahu sejak awal anda berjalan anda terpleset gak Pak anda jatuh dan itu bukan by design BSSN itu mengatakan 8 juta serangan per tahun Pak kok itu by design bagaimana ceritanya gak dong kita semua aware kita semua aware Pak dengan soal itu kita semua aware dengan soal cyber security kita berani membuat transformasi digital itu include dengan yang namanya cyber security dengan pertimbangan itu itu tidak mengakui berarti gagal Pak enggak saya gak bilang saya gak mengakui kesalahan atau kominfo tidak mengakui kesalahan atau BSSN tidak mengakui kesalahan itu bagian dari humble news kita untuk perbaikan Pak betul Pak betul semua kita menjadikan ini lesson learn pelajaran gitu loh ya kan transformasi digital tanggung jawab siapa? tanggung jawab semua Pak gitu bukan cuma tanggung jawab kominfo transformasi digital adalah transformasi bangsa ya tapi kita masuk PDN Pak bukan transformasi digital nah Bapak tadi yang masuk kesitu makanya saya jawab enggak saya tidak ngomong transformasi digital kita bicara PDN oh Bapak bisa nanya soal transformasi digital enggak itu bukan masyarakat 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 oke 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 apa sebetulnya lesson learn yang kemudian diambil dari peristiwa ini agar transformasi digital pusat data itu bisa berlangsung setelah jeda berikut ini yuk 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 masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja The Forum Pratama Persada Ahli Keamanan Cyber apa saran anda agar hal yang seperti ini tidak terjadi lagi kalau pun terjadi lagi harus cepat diatasin ya jadi menurut saya cyber security itu jangan dijadikan nomor ke-7 jadi kan cyber security is priority gitu karena semuanya digital semua yang terkoneksi ke internet cyber security itu menjadi gerbang terdepan gitu untuk menahan serangan dari luar nah ketika kita berpikir bahwa cyber security itu penting security awareness juga penting pimpinan yang ngerti terhadap ancaman itu penting oleh karena itu kenapa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang ngerti masalah transformasi digital ngerti masalah ancaman cyber ini gitu sehingga apa sehingga mereka aware mereka tahu ketika buat sistem itu ada ancaman sehingga bisa mengamankannya nah kalau sistem kita aman otomatis kita akan sedikit lebih santai gitu bahwa kita bisa melayani masyarakat dengan baik tanpa kita takut nanti ada ancaman kalaupun ancaman itu datang kita bisa mengatasinya bagaimana kita secara cepat merespon memintigasi ketika terjadi insiden itu yang paling penting oke Pak Suleman Ponto ya bagi saya itu yang namanya profesionalisme profesionalisme dimulai dari manusianya the man behind the gun itu sangat menentukan apapun kita buat tapi kalau manusianya tidak profesional manusianya tidak disiapkan dari awal nol dan ini buktinya lemsanek dulu kita sudah persiapkan manusia-manusia khusus untuk persendian minimal pertahanan di persendian kita kuat tetapi kita bubarkan kita buat BWSNM yang tidak jelas apa tujuannya ini hasilnya oke sandi ini bodelnya salah satu hasilnya bagaimana dia punya kapabilitas di dalam berbicara minimal persendian sekarang sandi tidak cyber pun hilang lalu terus ngapain kita bicara transformasi kita bubarkan eh itu apa untuk tidak terjadi lagi saya merasa perlu ya negara kita ini membuat audit security tentang PDN ini sehingga nanti akan jelas dimana masalahnya siapa yang harus bertanggung jawab apa nah pembenahan SDM sangat penting baik itu di instansi teknis yang melaksanakan maupun instansi yang mengawasi jadi pembenahan SDM kasih orang-orang yang capable yang betul-betul punya kemampuan dihindari yang sifatnya politis atau yang sifatnya mungkin pertemanan terus yang berikutnya saya berharap seperti beberapa waktu yang lalu ketika kebocoran terjadi ketika kita membangun sistem keamanan security nya harus ditempatkan dengan prioritas yang pertama sama dengan kita kita meyakinkan sistem itu jalan kita harus meyakinkan bahwa sistem itu aman aman dari serangan cyber yang kata orang-orang cyber yang bertanggung jawab itu jutaan per tahunnya kita tahu bahwa serangan itu datang dan namanya cyber security itu hari ini jam ini aman tapi jam berikutnya belum tentu aman maka diperlukan awareness nomor satu disitu saya sepakat dengan Mas Pratama tadi yang kedua SDM dan yang yang berikutnya adalah tata laksana di dalam urusan security ini ini harus firm dan tidak kompromi ya jangan masing-masing mau mendominasi udahlah kita atur untuk kepentingan bangsa negara ayo kita buat tata laksana yang baik pembagian kerja koordinasi yang baik oke Mas Rufi dulu Mas Rufi apa sekarang anda baik jadi kalau semuanya sudah menggambarkan kira-kira ke depannya harus kayak gimana kalau saya dari kacamata kita digital forensik kita meliti setiap data leak yang pernah terjadi di Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang itu kalau jadi peneliti kayak kami itu kita sudah punya semua data pribadi di Indonesia jadi gak perlu saya nyebar-nyebarin ransomware kita sudah punya semua data pribadi Indonesia sudah ada apa namanya BPJS sudah ada Duk Capil sudah ada e-commerce kita yang besar banyak bank sariah kita kemarin hampir 1 tera datanya sudah dijual sudah ada nah jadi kalau menurut saya saya sepakat sama Pak Yanwar tadi ini konsepnya jangan lagi mengangan-angan ke depan setiap kasus selalu begini setiap kasus ada di media heboh seperti ini semua pakar semua narasumber muncul seperti ini menurut saya ini sudah sudah puncak gunung es dan ini sudah saatnya kita tentukan bahwa ini tragedi nasional dan ini harus dimulai saat ini harus ada yang tanggung jawab harus ada yang tanggung jawab harus ada yang tanggung jawab gak bisa enggak lagi kalau sekarang menurut saya siapapun itu baik yang ownernya kah yang operasionalnya kah siapapun itu sampai ujungnya nanti kita cari pelakunya itu belakangan utamanya harus ada yang tanggung jawab Mas Yanwar Nukro satu pemerintah mesti bertanggung jawab mengaku salah dan minta maaf karena tidak bisa melindungi data warga negaranya itu jelas no excuse tapi nomor dua melangkah ke depan menerjemahkan cita-cita transformasi digital itu secara lebih konkret tapi langkah pertama tadi iya ini salah udah salah gak usah cari alasan lagi tapi yang kedua adalah oke diperbaiki kalau begitu siapa itu? pemerintah lah siapa? dengan prinsip presiden mesti turun tangan menugaskan menteri kepala lembaga mesti membuat sebuah arsitektur yang clear Mas tidak usah ruwet tetapi sesuatu yang operasional dengan prinsip yang dikatakan oleh Mas Kamto tadi tata kelola yang membuat kebijakan tidak melaksanakan yang melaksanakan tidak mengawasi itu prinsip sudah kemudian detilnya ya dibenerin kalau digital ini prioritas ya perlakukan sebagai prioritas oke baik Pak Wamen silahkan ada permintaan dan permintaan maaf yang pertama tentu saja karena ini serangan sudah terjadi yang berarti menunjukkan adanya kelemahan kominfo dan sebagai lembaga yang menaungi persoalan ini sudah menyatakan permohonan maaf terutama kepada publik yang layanannya terganggu terutama untuk warga negara kita dan juga para tamu-tamu yang datang ke Indonesia yang terpaksa tertahan di imigrasi pada waktu itu ya lalu juga untuk layanan-layanan lain yang potensial terganggu karena serangan ini terus yang kedua saya kira kita mengemetik pelajaran yang cukup penting di sini ya dan sangat kritikal ada dua yang pertama serangan terhadap pusat data nasional ini adalah serangan terhadap kepentingan publik dan berarti serangan terhadap negara gitu ya dan karena apa jaringan pusat data nasional ini adalah critical infrastructure gitu yang memang harus di protect dan harus di handle dengan maksimum security juga gitu nah sebetulnya kesadaran ini sudah ada di kominfo juga ketika mendesain yang namanya transformasi digital itu include dengan pengamanannya cyber security nya gitu saya sepakat tadi dengan beberapa pandangan daripada pakar yang ada di sini tidak ada tempat yang aman oke tidak ada tempat yang aman itu harus ada awareness begitu bagi semua infrastruktur digital kalau mau aman itu ya masukkan komputer kita dalam tas gembok kemplungin ke dalam mudra gitu ya nah tapi nggak bisa kita pakai buat apa gitu ya tapi untuk bisa dipakai dan berjalan dengan baik maka syarat-syarat dari sebuah transformasi digital itu harus kita penuhi semua termasuk juga dengan dukungan infrastruktur untuk pengamanannya atau cyber security nya oke dan kita tidak boleh mundur kita harus maju terus karena ini terbukti ya di sejumlah negara transformasi digital ini ini bisa meningkatkan efisiensi yang cukup besar ya mempermudah berbagai macam proses bisnis layanan pemerintah dan sebagainya macamnya dan dunia nggak mungkin kita tarik mundur ya digitalisasi jalan terus dan Indonesia harus bisa berada di depan ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk transformasi digital oke baik terima kasih Pak Januar Mbak Ubi Pak Wamen Pak Hamta Pak Pontoh dan Prada Matemat yang telah gabung di satu meja di forum bobolnya pusat data nasional mempertontonkan kelemahan kedaulatan digital negeri ini tetap perlu ada investigasi menyeluruh untuk bisa menemukan pihak siapa yang paling bertanggung jawab selain memulihkan kembali layanan publik yang terganggu terganggu penilaian publik adalah wajah republik demikian satu meja di forum malam ini sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih 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 terima kasih